Hari Pahlawan sendiri sih lebih ke arah kayak alarm buat lo udah bersyukur belum hari ini? Kamu udah cukup bersyukur lagi belum hari ini? Berterima kasih karena hari ini kita bisa berdiri kayak gini nih sekarang. Sudah seberapa jauh kita saat ini dengan masa sebelum kita merdeka, seberapa jauh pencapaian kita, seberapa jauh kemajuan kita, seberapa jauh kita telah memberikan subaksi terhadap negeri ini dan harapan para pelawan sejumur. Kalau bisa dibilang anak muda sekarang itu pertama memang selain udah kreatif, inovasi, sekarang berani gitu ya. Berani mengekspos apa yang mereka punya gitu, apa yang mereka bisa. Secara modern ini kita bisa memanfaatkan berbagai inovasi lewat perkembangan teknologi, dalam memajukan serta mengangkat derajat dan martabat bangsa. Aku rasa semua orang-orang yang diajak kasa terhadap seberapa jauh pencapaian aku sekarang itu adalah semuanya ada pelawan. Saya melihat rekan-rekan saya yang terutama bekerja di perbatasan, mendukung pendistribusian BBM untuk mewujudkan BBM satu harga di Papua, di Kalimantan Utara, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar dan juga kepada negara. Itu mereka sudah menjadi pahlawan. Sebenarnya yang kita lihat di kaca itu adalah sebenarnya bisa jadi adalah pahlawan kita sendiri. Memangatin deh tiap hari dan juga jangan lupa berterima kasih dari apa yang telah dilakukan di hari sebelumnya. Mungkin itu. Pahlawan datang dalam sosok berbagai rupa. Pejuang kemerdekaan, guru, orang tua, para pejuang energi, atau bahkan diri kita sendiri. Namun yang pasti, pahlawan adalah sosok yang senantiasa menorehkan karya, konsisten memberikan kontribusi, dan tak lelah membagi energi untuk sesama. Terima kasih sudah menonton!